Pernah mau begitu ya dulu? Oh, mana ada situanya gitu. Kamu gak pernah mau bilang ke WNP bersama kamu adalah pacaran. Karena kamu pernah bilang kamu itu sebenarnya maunya serius. Iya, gitu bener. Jadi bukan pacaran. Aku tuh gak pernah bilang pacaran, tapi langsung serius. Langsung serius. Langsung serius. Because I'm serious man. Jadi sekarang lagi tahap apa ini? Tahap serius banget. Ngobrol terus serius gitu ya? Ngobrol serius. Ada mediatornya gak di tengah yang membantu? Perlu-perlu aku mediatorin gak? Oh, jangan nanti jadi gosip lagi. Mediatornya ini. Akan aku bisa memberi pertanyaan-pertanyaan yang langsung. Akunya malah putus kalau mediator nolak-nolak. Baiklah lanjut. Siapa? Teks pertanyaan untuk Tisabiani. Alasan kamu putus sama Ajil? Aduh. Karena dulu Ajil suka dekat sama cewek-cewek lain di lokasi usting. Salah, salah, salah. Aku tahu kenapa kamu putus sama ajil. Kenapa, kenapa. Karena kalau kamu putus sama cewek-cewek dan tiba-tiba kamu hilang aja gitu. Karena Om Didi. Karena Om Didi posisi. Bener gak sih kamu dulu? Ngilangnya tuh karena kamu ghosting aja. Tiba-tiba hilang gak masuk sekolah. Bisa jadi bisa. Ata sepertinya tahu sesuatu. Siapa nih? Siapa? Ada temen aku dulu. Temen dulu. Waduh mukanya langsung antagonis gitu ya. Kok omnya posisi banget sih? Om. Emang lagi jaman sih gak sedara tapi om. Sip, lagi jaman itu. Lagi ngetrend ya sih. Kalau ada ketemu om-om kayak gini agak serem gitu gak sih? Enggak sih, malah asik sih diajak ngobrol. Enggak sih ya. Dia ngerti, dia ngerti. Itu, bener, bener. Kenapa dia bisa ngerti? Soalnya dulu aku cita-citanya kan mau jadi om-om. Ya emang pasti akan jadi om-om sih. Pokoknya kalau bisa saya tanya soal percintaan. Masalah percintaan ke Om Didi. Om Didi tahu semua jawabannya. Kayak lebih hatam gitu gak sih? Lebih hatam. Oh di atas itu udah. Oh pertanyaan selanjutnya ke Om Didi. Om Didi fitna atau fakta? Om Didi fitna atau fakta bahwa mama kamu itu sebenarnya Udah setuju banget kalau kamu itu deket sama Ayu Tingting. Tapi emang kamunya aja emang belum berani lebih serius Karena sebenarnya kamu itu takut dan masih belum siap Untuk menjalani hubungan yang serius. Itu fitna. Aku baca tuh artikel kamu bilang katanya Ih, saya sih bukan model yang suka ngejar-ngejar gitu ya. Sompong banget. Cewek yang ngejar-ngejar ya? Ya ampun. Pemahamannya ada. Oh ini kemarin sempet rame nih. Iya, iya, iya. Di IG juga banyak yang komen. Setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tidak, jangan kemana-mana. Tidak, jangan kemana-mana. Tidak, jangan kemana-mana. Tidak, jangan kemana-mana.